oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astro komputer yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya dan oke lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengatasi laptop yang bandel bandel apa mas? bandel nih laptopnya ngeheng teman-teman macet ya ya digerak-gerakin pake touchpad gak bisa pake tombol apa pake tombol windows gak bisa start menu gak bisa ctrl alt gak bisa terus altf4 untuk merestart gak bisa juga macet ini laptopnya lagi ngelamun jadi bagaimana nih cara mengatasinya sangat mudah ya cuma ini gak disarankan ya karena sedikit sedikit mengganggu kesehatan harddisk tapi tapi mau gimana lagi ya nah ini saya coba pake mouse eksternal ya siapa tau bisa gerak gitu kan tapi nyatanya sama teman-teman ini gak bisa gerak sama macet melamun ya melamun dia entah harus digedor entah harus dibanting jangan jangan dibanting ya nah ini tambah rusak laptopnya jadi untuk caranya sendiri teman-teman yaitu matikan pake tombol power tekan 10 detik ini kita udah mentok gak ada solusi ya kalau laptop macet kayak gini tuh emang solusinya tekan tombol power 10 detik ya ditunggu dulu sampai 5 detik ya udah 5 detik baru hidupkan lagi seperti itu jadi kenapa sih mas laptop macet seperti ini bisa disebabkan karena RAM kepenuhan ya penggunaan RAM teman-teman gak ngecek lupa gitu sedangkan kan fungsi RAM sendiri itu ruang sebagai sistem yang berjalan dan aplikasi yang berjalan nah kalau ruangnya penuh mau berjalan gimana sistemnya sama aplikasi macet gitu kan macet dia biasanya RAM kepenuhan nah ini untuk teman-teman karena kita gak ada solusi lain gitu ya pake keyboard gak bisa pake apa gak bisa jadi pake tombol power sebenarnya gak disarankan ya cuma emang mau gimana lagi gitu gak ada cara lagi nah ini ketika sudah kita tekan tombol power dan di restart ya di maidupin ini normal lagi teman-teman normal seperti biasa tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang penyimpanannya udah pake SSD meskipun kita tekan tombol power kayak tadi itu aman ya untuk SSD itu aman kecuali harddisk kasihan harddisk kalau misalkan ditekan lewat tombol power nah untuk teman-teman silahkan coba saja tapi tekan tombol power dimatikan pake tombol power boleh dilakukan ketika darurat seperti ini saja tapi kalau misalkan gak darurat mah gak disarankan ya sayangi laptopnya oke teman-teman infonya sampai disini saja semoga penonfaat semoga membantu untuk teman-teman yang sudah hadir dan mampir menonton terima kasih ya jika suka like saja jika tidak suka gak apa-apa atau mau subscribe channelnya alhamdulillah gak juga gak apa-apa ya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat dimanapun teman-teman berada ya amin ya rohbaran amin